Hai, hari ini bersama Tuhan Yu, melalui kesadaran akan dosa yang diampuni. Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 30, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saya merasa sangat sedih ketika saya melihat kurangnya agama yang praktis di tengah-tengah kita. Diri sendiri lebih banyak dipamerkan dan roh Kristus tidak terlihat. Kita membutuhkan pencerahan ilahi. Kita ingin setiap hari memperbaharui pengabdian kita kepada Allah. Mengapa kita tidak memiliki kesadaran akan pengampunan dosa? Itu karena kita tidak percaya. Kita tidak mempraktikan ajaran-ajaran Kristus dan membawa kebajikannya ke dalam hidup kita. Seandainya sukacita dan kemuliaan serta pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada banyak orang, hal itu akan menumbuhkan rasa percaya diri dan kesombongan. Ketika Yesus tinggal di dalam hati dengan iman, pelajaran yang telah Kristus berikan kepada kita akan dipraktikan. Kita akan memiliki pandangan yang begitu tinggi terhadap Yesus Kristus, sehingga diri kita sendiri akan direndahkan. Kasih sayang kita akan berpusat pada Yesus. Pikiran kita akan tertuju dengan kuat ke surga. Kristus akan bertambah besar, saya akan berkurang. Pikiran harus dilatih untuk memikirkan hal-hal sulgawi. Keredahan hati akan muncul sebagai hasil dari melihat keindahan Yesus Kristus. Dengan memikirkan kesempurnaan karakter Kristus, kita akan melihat karakter dosa yang jahat dan dengan iman akan memahami kebenaran Yesus Kristus. Kita akan memupuk kebajikan yang ada di dalam Yesus, sehingga kita dapat merefleksikan kepada orang lain sebuah representasi dari karakternya. Ketika kita memandang salib kalvari, kita tidak akan meninggikan diri, tetapi senantiasa mengingat ketidaklayakan kita dan betapa mahal harga keselamatan kita di surga. Kita akan melihat kasih Kristus yang tak tertandingi. Banyak orang membiarkan pikiran mereka berkutat pada ketidaklayakan mereka, seolah-olah hal ini adalah sebuah kebajikan. Hal ini menjadi penghalang bagi mereka untuk datang kepada Yesus dengan jaminan iman yang penuh. Mereka seharusnya merasakan ketidaklayakan mereka dan karena itu, karena keberdosaan mereka, mereka seharusnya merasakan perlunya datang kepada juru selamat yang adalah kelayakan mereka dan yang akan menjadi kebenaran mereka jika mereka bertobat dan merendahkan diri. Ketidaklayakan mereka adalah fakta yang terbukti dengan sendirinya. Kelayakan Yesus Kristus adalah hal yang pasti. Maka hendaklah setiap jiwa yang ragu-ragu memiliki pengharapan dan keberanian, karena ia memiliki dia yang layak menjadi juru selamatnya. Satu-satunya pengharapan keselamatannya adalah berpegang dengan iman pada kelayakan yang tidak dimilikinya, tetapi yang akan disediakan oleh Yesus Kristus kebenaran kita. Melalui kesadaran akan dosa yang diampuni, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Terima kasih telah menonton!